Pemirsa usai heboh aksi pencurian tanpa busada terekam CCTV di toko Sumpako, Pasar, Tanggorajo, Ilir, Kota Kuala Tungkal, Satres, Tim, Polres, Tanjung Jabog Barat telah melakukan profiling dan penyelidikan. Akhirnya petugas berhasil mengamankan terduka pelaku di Jalan Sriwijaya. Dari rekaman CCTV pemilik toko, terlihat jelas seorang pria tanpa busada masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa kebutuhan bahan pokok di toko tersebut. Terkait hal ini, Kasatres Tim Polres Tanjung Jabog Barat AKP Fransep Tiawan Sipayung menyampaikan, usai mendapat laporan dari warga, tim Satres Tim langsung menuju lokasi kejadian. Berbekal dari rekaman CCTV milik korban, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan pria tersebut. Kasus tugaan pencurian di salah satu toko Sumpako yang berada di Pasar Paritua Kuala Tungkal ini terjadi pada Senin sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat Subuh. Pelaku tersebut bernama Sofian Ardiansyah alias AP, yang merupakan warga Tungkal Ilir. Pelaku berhasil diamankan petugas saat berada di pinggir jalan di Jalan Sriwijaya, Kota Kuala Tungkal. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui dalam keadaan normal dan tidak mengalami gangguan jiwa atau sepacapnya. Saya jelaskan memang benar, kemarin pada tanggal 11 November tahun 2004, sekitar pukul 04.30, ada terjadi pencurian di salah satu toko yang beralamat di Jalan Agus 9, Keloran Patunas, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Negara Barat. Di pencurian ini, korban mengalami kerugian yang dimana ada kerugian teri, diambil ikan teri 10 kg, bawang putih 4 kg, dengan tetap kerugian 3 juta. Nah, yang jadi petunjuk kita pada saat pencurian ini ternyata ada CCTV yang dimiliki oleh korban atau pemilik toko yang mana terlihat seseorang masuk ke toko korban tanpa menggunakan busana, mengambil barang di toko korban lalu pergi. Nah, setelah kami koordinasi dengan korban, kami cek CCTV, dan kami lihat bahwa memang ternyata korban ini dapat kita ketahui bernama APEC, alias APEC, atau bisa juga, atau nama aslinya yaitu Ahmad Latif, eh, Sofian Adiansa. Kasat Transkrim AKP France menyebut, terkait modus pelaku tidak menggunakan pakaian, tidak begitu jelas, dan juga lebih ke asal-asalan saja. Tidak ada modus lain ataupun berkaitan dengan ilmu hitam. Sebab sebelum melakukan aksinya, pelaku ini sempat merasa kepanasan, sehingga membuka pakaiannya dan merasa kesal karena sempat kalah judi. Dari kegigihan personil kita, Paksunal Pores Tanjap Barat, mereka langsung mencari tahu dan mendapati si pelaku ini diamankan sedang berdiri di pinggir jalan di daerah Sriwijaya, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tunggakudir. Berarti dia sehari-hari pengamaran juga, Pak? Dia bekerja, tidak jelas bekerjanya. Berarti emang warga tongkal, Pak? Ya, dia warga tongkal. Kalau dari yang pernah kemampuan? Ya, sepertinya memang hanya akal-akalannya dia. Sejauh ini kita periksa, dia sehat, normal, tidak ada gangguan ciyuan, tidak ada.